Pemirsa video pasien membelodak di ruang IGDR-SUD Dr. Capula Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, penuh sesak pasien viral. Video disertai narasi ini menyebutkan bahwa kondisi penuh IGD disebabkan lonjakan kasus demam berdarah DG atau DBD. Video pasien membelodak di ruang IGDR-SUD Dr. Abdullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, viral. Dalam video berdurasi 34 detik, kondisi ruang IGD penuh pasien anak-anak hingga lanjut usia yang membutuhkan penanganan cepat. Bahkan sebagian pasien tidak kebagian tempat tidur dan harus dirawat menggunakan kursi roda dengan selang infus masih terpasang. Pihak rumah sakit mengakui adanya peningkatan pasien di IGD sejak 6 bulan terakhir dengan jenis penyakit yang berbeda, mulai dari demam berdarah serta infeksi saluran pernafasan atas. Berdasarkan data di RSUD, kasus demam berdarah mencapai 492 kasus sejak Januari lalu. 6 bulan terakhir ini IGD kita dalam kondisi yang penuh, jumlah normalnya adalah 60 tempat tidur, tapi kunjungan dalam 24 jam itu bisa 200 sampai 250 pasien per hari. Sementara berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kasus DBD di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari kurun waktu Januari hingga Maret 2024 ini, terdapat 1.452 kasus penyakit DBD di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews melaporkan.